Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Progres dari Sirkuit Formula E Yang rencananya akan digelar Pada 4 Juni 2022 Kalau kita Lihat awalnya teman-teman Banyak pihak yang meragukan Apakah jadi dilaksanakan Formula E di Indonesia Terutama di Jakarta Atau tepatnya di Ancol Karena kemarin teman-teman Ada sidak dari Giring Ganesa Terkait Rencana sirkuit di Ancol Pada waktu itu Giring melihat Belum ada progres, belum ada Proyek pengerjaan Sirkuit Formula E, bahkan disana Masih dalam bentuk Lapangan Kemudian disana juga ada Kamping-kamping yang mencair rumput Sehingga Giring Ganesa Meragukan Proyek Formula E ini Akan berjalan sesuai dengan rencana Namun tidak disangka teman-teman Hari ini Lintasan sirkuit Formula E 100% selesai Jadi jalannya teman-teman Ini sudah 100% selesai Padahal Ini Targetnya akan selesai pada 28 April 2022 Namun sebelum 28 April Lintasan 100% selesai Dan ini Di luar Perkiraan mereka Yang tidak setuju Terkait Formula E Nah Kali ini teman-teman Ada hal yang mengejutkan Dimana Pak Jokowi Tadi mengunjungi Lintasan Formula E di Ancol Dan disana Didampingi oleh Pak Anies Basvedan Nah teman-teman Kita akan lihat Kebersamaan antara Pak Anies Dan Jokowi Di sirkuit Formula E Kita baca berita teman-teman Dari Kumparan News Pembangunan sirkuit Formula E Bareng Anies Presiden Jokowi Mendadak meninjau Sirkuit Formula E di Ancol Jakarta Utara Ia sebelumnya Menghadiri distribusi Bantuan sosial Kepada para penerima manfaat Di Jakarta Pusat Di acara pemberian Bansos Jokowi didampingi Mensos Tri Risma Harini Dan Wakil Gubernur Riza Patria Sesudahnya Jokowi langsung bergerak Menuju sirkuit Formula E Di sirkuit Formula E Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Basvedan Pangdam Jaya Dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron Juga hadir menyambut Jokowi Peninjauan sirkuit ini Tak ada dalam agenda resmi Jokowi Dalam keterangannya Jokowi mengatakan Kehadirannya ini Untuk melihat persiapan Persiapan sirkuit Formula E Saya ingin melihat persiapan Formula E Seperti apa di lapangan Untuk track Balapannya sudah siap Kemudian yang digejar tinggal Pedok dan Grandstandnya Kata Jokowi di lokasi Senin 25 April 2022 Jokowi pun berharap Agar sirkuit Formula E Bisa selesai dibangun Sebelum awal Juni Masih ada waktu Habis lebaran Dan kita harapkan Di awal Juni Kita bisa melihat Belapan Kata Jokowi Pada kesempatan yang sama Anies menyebut Track Formula E Sudah 100% selesai Dan sekarang Yang dalam proses pembangunan Adalah Pedok dan Grandstand Yaitu tribunnya Teman-teman Yang belum Kelar Belum selesai Tapi saya pikir Ini akan lebih cepat selesai Karena tribun Pedok itu kan Tinggal pasang-pasang Jadi tidak perlu proses Yang terlalu ribet Dan saya perkirakan Sekitar seminggu Atau dua minggu ini Pemasangan tribun Pedok itu akan selesai Kemudian pagar Nanti di atas Beton-beton Ini akan ada pagar Yang untuk melindungi Itu semua yang akan Dikerjakan Sama persiapan Untuk tamu-tamu Menggunakan Mal di sebelah ini Tapi secara umum Sirkuit sudah 100% Tutor Anies Baswedan Sebagaimana diketahui Formula E Akan digelar Pada 4 Juni Meratang Saat ini Pengerjaan sirkuit Terus dikebut Ketua pelaksanaan Formula E Ahmad Sahroni Menyebut Sejumlah sponsor Besar sudah ikut Bergabung Namun Ianggan Membeberkan sponsor Mana saja Yang sudah bergabung Nantinya Formula E Diharapkan Mampu menjadi Momentum Pemulihan ekonomi Jakarta Pasca pandemi Covid-19 Yang sudah berjalan Selama 2 tahun Nah itu teman-teman Kebersamaan Antara Pak Anies Baswedan Gubernur Gubernur DKI Jakarta Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Meninjau lokasi Formula E Di Ancol Nah kalau kita Melihat seperti ini Teman-teman Kita terasa Nyaman ya Antara Gubernur Sama Presiden Jalan Bareng Di sirkuit Ancol Nah ada juga Yang mengatakan Nanti sirkuit Ancol itu Supaya dirismikan Pak Anies Baswedan Saja Jadi itu teman-teman Permintaan dari Para pendukung Dari Formula E Ini Supaya Pak Anies Meresmikan Bahkan tidak hanya Formula E Teman-teman Jakarta International Stadium Itu supaya Yang meresmikan Pak Anies Baswedan Bukan yang lain Ini permintaan Dari warga Teman-teman Minta Pak Anies Yang meresmikan Karena apa Ini adalah Proyek Pemprov DKI Jakarta Nah teman-teman Kalau kita melihat Pembangunan Sirkuit Formula E Kemudian CIS Kemudian proyeknya Pak Jokowi Jalan Tol Mereka semua Adalah pengguna Anggaran negara Kalau Presiden itu Menggunakan APBN Kalau Gubernur Menggunakan APBD Semua Itu adalah Dananya Uangnya Dari rakyat Digunakan Untuk pembangunan Jadi sama-sama Pengguna uang rakyat Nah artinya apa Kalau dana itu Diambil dari rakyat Kemudian dibangun Sebuah pembangunan Yang Tentunya Ini harus dikembalikan Kebar rakyat Jadi dana Diambil dari rakyat Kemudian Penggunaannya Untuk rakyat Seperti yang dilakukan Pak Anies Baswedan Jakarta Internasional Stadium Dibangun dari Uang rakyat Kemudian Penggunaannya Untuk rakyat Jadi rakyat Bisa menggunakan CIS tersebut Teman-teman Bisa untuk Kegiatan keagamaan Untuk olahraga Untuk Misalkan Pertemuan Rakyat Ini bisa dilakukan Di Jakarta Internasional Stadium Jadi Dari rakyat Untuk rakyat Sama dengan Pak Jokowi Ketika membangun Tol Ini kan dibangun Dari uang rakyat Maka Setelah itu Fasilas itu Dinikmati rakyat Tetapi Kalau tol-tahan Bayar Berbayar Berbayar Kemudian Pak Anies Kita bandingkan Pak Anies kemarin Meresmikan Tebet Eco Park Sebuah taman Yang ada di Jakarta Dan ini Teman-teman Menariknya Fasilitas yang Dibuat Pak Anies Di taman Tebet Eco Park Itu Tidak berbayar Alias gratis Jadi siapapun Yang berkunjung Di taman tersebut Gratis Tidak perlu Bayar Jadi Uang Dari rakyat Dikembalikan Untuk rakyat Jadi itu Teman-teman Bedanya Pembangunan Yang dibuat Pak Anies Baswedan Maupun Dibuat oleh Pak Jokowi Yang sama-sama Menurut saya Adalah Menggunakan Uang rakyat Dari rakyat Untuk rakyat Dan oleh rakyat Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Terkait Kebersamaan Pak Jokowi Yaitu Mengecek Terkait Pembangunan Sirkuit Formula E Di Ancol Jadi kalau Ada orang Yang Tidak senang Kebersamaan Anies sama Pak Jokowi Maka Disini akan Kecewa Ternyata Anies sama Jokowi Ini punya Kebersamaan Jadi sama-sama Kepala Pemerintahan Kalau Pak Jokowi Pemerintah pusat Pak Anies Pemerintah daerah Sama-sama Menggunakan Anggaran Anggaran rakyat Kalau Jokowi Anggaran APBN Kalau Pak Anies Anggaran APPD Dan yang berikutnya Kedua-duanya Adalah Pemimpin Kita semua Baik Pak Jokowi Maupun Pak Anies Baswedan Namun Diharapkan Teman-teman Di 2024 Nanti Pak Anies Supaya Ikut Berkontestasi Untuk menjadi Calon Presiden Di 2024 Mengingat Pak Anies itu Erektabilitasnya Cukup tinggi Teman-teman Disamping Ada Ganjar Maupun Dari Pak Prabowo Subianto Tetapi Kalau kita Melihat Beberapa Lembaga Survei Ternyata Pak Anies Ini Erektabilitasnya Makin Naik Bahkan Pak Prabowo Ini Makin turun Erektabilitasnya Jadi Pak Anies Pak Anies Mengalami Kenaikan Dan Ini Adalah Modal Supaya Pak Anies Nanti Maju Menjadi Calon Presiden Di 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Pak Anies Baswedan Dan Jokowi Meninjau Sirkuit Formula E Bareng-bareng Dan terima kasih Teman-teman Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Akan kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh